Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada servisan printer mp287 dan tutorial ini berlaku untuk printer seri lainnya keluarnya buat nge-print katakan ketikan gitu ya karena ini yang dipakai cuma itemnya yang warna ndak normal orangnya cuma butuh hitamnya di perkantorannya yang selalu dipakai hitamnya aja kebutuhan utama jadi buat nge-print dia normal hasilnya bagus tapi buat apa namanya buat scan jelek kita coba buat nge-print dulu biasa ya anu jel cek dulu selalu karteknya memang negeri bagus kita lihat kebutuhan hitam tok ya hitam headnya bagus ya kita buat nge-print ketikan coba seharusnya hasilnya juga bagus buat nge-print ketikan ya 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 harusnya buat nge-print ketikan bagus ini buat nge-print ketikan bagus coba kita fotokopi fotokopi hitam putih ya keluarnya buat nge-print biasa bagus buat fotokopi jelek atau buat scan jelek nah ini buat fotokopi ini kotor kayak bercak hitam padahal di teks aslinya nggak ada dan kertasnya bersih baru kertasnya ya buat ngopi bercak hitam seperti ini Oke kita lihat di scanner ya biasanya hal seperti ini pemilik di printer itu enggak telatan ya mencari penyebabnya langsung dibawa ke tempat servis ke sini katakan ya tanpa dicari kok hasilnya kotor seperti itu kalau logikannya jalan sini ada kaca kita lihat ya kita baca ini kalau kita perhatikan ya ada kotoran sekecil apapun kalau mengganggu ya mata scanner ini membaca data yang ada di atas kaca ini maka akan mempengaruhi hasil nah kita lihat ini kalau kita lihat dari samping ini skenernya kotor ini 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 ya ini kita lihat kadang kotoran besar seperti ini kalau nggak mengganggu mata scanner ini membaca data tidak berpengaruh tapi kadang ada kotoran kecil ya yang nempel disini itu mengganggu mata scanner ini membaca data yang ada di atas caranya ambil alkohol ya alkohol atau pakai pembersih kaca kita kita bersihkan ya kita bersihkan ini kotoran 12345 nah tuh lumayan banyak sama debu banyak ya kita bersihkan alkohol ya kerasi tisu gini kita bersihkan skenernya atau bisa juga mata-mata skenernya ini kotor juga bisa ya kotor juga bisa harus bongkar kalau mata skenernya kalau ini kayaknya cuma ini kacanya kotor ini memandung banyak faktor ya tangan kita habis megang lakban tangan kita habis anulem kertas nyentuh skenernya ini akhirnya nempel banyak faktor kita bersihkan benar-benar bersih ya cuma segini-gini aja bersihkan besok ngabari jadi pemiliknya cair hehehe hehehe jadi seginya tukang servis nah kita lihat lagi ini masih nah ini sangat lembut seperti ini ngerak ini keras nah keras kita tahu kotoran apa ini lem mungkin yang nampel di tangan nampel ke sini nah sudah sekarang kita buat ngeken ya kita buat ngeken atau foto kopi apakah masih kotor seperti ini ini juga bintik kecil atau sudah bersih nah sudah bersih ya sudah tidak ada lagi noda kotoran ya itu penyebabnya kaca scanner bisa mata scanner juga bisa itu aja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe untuk bisa ngikuti video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih